Halo, Assalamualaikum Kali ini ada masuk TV LCD Polytron seperti ini Jadi keluhan dari usernya itu suaranya ada Cuma gambarnya gak ada, dia gak tampil Ini saya coba sambungkan ke HDMI Ke laptop, cuman memang karena harus di switch dari remote ya Pertama remote nya gak di kasih sama user Yang kedua juga gak ada tampilan Jadi saya agak bingung untuk switch ke HDMI nya Tapi kalau melihat dari gejalanya sih biasanya backlight nya yang bermasalah Langsung aja kita coba bongkar aja ya TV nya Nah ini untuk tipe TV LCD nya Polytron Tipenya disitu ada PLD24D9501 Nanti kita coba langsung bongkar aja TV nya ya Ini posisi TV nya kita tengkurupin aja seperti ini Tapi hati-hati di bawahnya jangan sampai ada baut Atau ada yang mengganjal karena bisa merusak panelnya Baru nanti kita lepas baut-bautnya ya Oke langsung aja kita buka back cover nya Harusak seti tulip nanti kita have nah ini kabel tikon ya yang terhubung ke panel LCD kalau backlight ya biasanya jalurnya beda nah ini jalur backlightnya ada di sebelah sini jalur backlightnya yang kabelnya tertanam ke belakang panel ini kita lepas aja dari soketnya eh di obengnya nah ini baut yang bintang 6 nya coba kita sedikit cungkil kunciannya oke sudah lepas nah ini dia bagian backlightnya backlight masih menempel mainboardnya ini kita taruh sini dulu di atas kita perlu mengamankan ininya panelnya ini jangan sampai rusak ya ini kalau retak gambarnya rusak nanti ini panel LCD nya ini yang penting kita amankan nah ini backlightnya backlightnya coba kita tes ya masih nyala atau enggak ini di lepas aja ininya ini sudah saya lepas backlightnya dua-duanya saya lepas saya tes kabelnya enggak ada yang putus kabel backlightnya ini saya sambungkan ke listrik mainboardnya saya cek di output backlightnya dia outputnya ada 19V nah ada 19V berarti kemungkinan besar masalahnya ada di backlight ya jadi nanti kita cari backlightnya semoga spare part nya ada ya oke ini backlight bawaan TV nya lampu nya ada 6 ada 2 sepasang 2 lonjer seperti ini nah ini spare part yang saya dapat dari toko spare part sama sih lampunya ada 6 tapi dia lebih panjang jadi mau enggak mau kita harus modif ya terus ini soketnya juga yang ke backlight ini nanti kita cobot aja soketnya jadi kabelnya langsung disolder ke sini ke PCB nya ini kalau saya hitung lampunya sama ada 6 cuma karena ini lebih panjang jadi kayaknya sih harus potong nanti di ujung dipotong nanti yang satunya kita pindah aja supaya dia bebannya tetap sama ya soalnya outputnya output di mainboardnya kan 19V jadi kalau dibuang takutnya nanti malah jadi kelebihan beban atau terlalu enteng jadinya ya terlalu enteng jadi kita pindah aja nanti yang ujung jadi potong nanti kita pindah aja ke sampingnya jadi kita jumper aja nanti pakai kabel ini trik untuk melacak plus sama minus nya biar jangan sampai kebalik ya ini kan LED yang lama nih backlight lama ini plus nya yang atas minus nya yang bawah jadi sini ada masih menempel kalau yang ini udah saya pasang nih plus nya yang atas minus nya yang bawah ini udah saya pasang jadi saat masih menempel begini soketnya nih kan ada kunciannya sebelah atas ini kan masangnya begini kunciannya sebelah atas jadi kita tinggal cabut tapi sambil diingat-ingat atau ditandai yang mana yang minus yang mana yang plus kalau ini kan masangnya begini jadi yang ini yang plus yang bawahnya yang ini jadi kita lepas langsung kita pasang ke LED yang barunya jadi biar gak ketuker nah jadi dipasang disininya seperti ini yang atas yang plus yang bawah yang minus jadi gak ketuker jadi kita gak ribet ngelacaknya lagi ini penampakan backlight yang baru setelah dimodif ini yang ujung-ujungnya ujung-ujungnya saya potong pakai gergaji besi seperti ini nih terus dikerik-kerik bagian yang ada kuningannya disolder disambungin ke yang potongannya ya jadi nanti rencananya saya taruh di tengah seperti ini nih di bawah biar seimbang biar seimbang ininya cahayanya ini karena lubangnya juga gak pas ya gak pas seperti bawaannya jadi paling nanti saya taruh di bawah seperti ini dikasih double tip ditempel nah nanti yang kertas-kertasnya kertas backlightnya ini nih ini lubang-lubangnya nanti dimodif disesuaikan nah ini kan ada kertasnya nanti dimodif disesuaikan dengan tetap lampu backlight yang baru kayak gitu terus nyambungnya ini yang dari mainboard yang dari mainboard itu jangan sampai terbalik ya kalau terbalik dia backlightnya gak nyala jadi minnya ini min yang dari mainboard ini plus yang dari mainboard minnya ditaruh di min batang yang bawah sedangkan plusnya ditaruh di plus batang yang atas nah untuk yang minnya ini nyambung ke plus yang batang yang bawah jadi jangan sampai kebalik kalau kebalik dia gak nyala ini kabel backlightnya sudah saya sambungin ke mainboard kita langsung coba nyalakan aja oke dicolokin ke listrik oke sudah dicolokin ke listrik ini lampu standbynya udah nyala ini lampu standbynya ini sensor remote nya kita coba tekan tombol on off nya di bawah ya di bawah backlight disini diraba nah ini lampu standby nya udah kedip nah udah berhasil menyala lampu backlight nya nah kalau udah berhasil menyala gini kita tinggal kasih lubang baru di tutupnya disini disesuaikan nanti setelahnya kita pasang ke casing lampu-lampu nya dipasangin double tip dipasang ke casing tutup pakai tatakan backlight nya lalu kita pasangkan kembali panel nya ya panel LCD nya lampu backlight nya udah disusun rapi sudah saya kasih double tip ditempelin kabel nya juga udah disusun rapi ini udah kencang nih dipasangnya pakai casing lalu kita tandain di kertas nya nah ditandain pakai pulpen seperti ini nih biar gampang nanti bolongin nya pakai cutter kalau ditandain lebih gampang bolongin nya lebih cepat nah ini udah saya lubangin kertas nya sesuai dengan letak lampu backlight yang baru ya posisinya jadi kalau ini sebelumnya seperti ini posisi lampu nya 6 biji dalam 1 batang karena spare part nya berubah ini ya lebih panjang batang nya jadi yang satunya saya pisah ke bawah dan yang satunya ke atas jadi biar penyebaran cahaya nya seimbang kiri kanan jadi kalau sudah di lubangin seperti ini kita tinggal pasang lagi panel nya oke kita pasang lagi Mika panel nya Mika backlight nya dipasang sesuai posisinya sepresisi mungkin ya karena dia ada lubang di atas ada 2 di bawah ada 1 jadi dipasin aja lubang nya sampai benar-benar masuk ke pinggir-pinggir nya juga benar-benar masuk jangan sampai ada yang menonjol karena akan merusak panel LCD nya jadi diusahakan harus sepresisi mungkin setelah benar-benar presisi nah ini udah benar-benar presisi ya udah ngepas semuanya kita pasang kembali ininya kuncian panel nya kuncian backlight nya sorry kuncian backlight ini nanti untuk naruh panel di atasnya ya panel LCD kita masukkan aja kuncian-kuncian nya seperti ini dipasin jangan sampai pecah jangan sampai ketarik juga ininya tikon nya nah bismillahirrahmanirrahim taruh panel di atasnya hati-hati perhatikan tikon nya jangan sampai ketarik fleksibel nya ditempatkan sesuai dengan garis nya ya nah jangan sampai ganjol nanti ganjol ketekan pecah oke sudah benar-benar pas presisi baru kita pasang casing nya ini casing nya casing depan front cover kita pasang kesini neken nya hati-hati ya bagian pinggirannya aja neken nya pinggiran yang sebelah tepian kuncian nya jangan pas yang panel nya oke saatnya kita balik hati-hati tikon nya tetap ya diperhatikan kita balik seperti ini posisinya dibawah jangan sampai ada yang ganjol juga takutnya ada skrup atau ada nah seperti ini nih berinjol-berinjol apa sih bekas fleksibel jadi harus benar-benar kosong di bawah oke kita coba rapihkan lagi takutnya takutnya ada kuncian yang belum masuk atau belum pas nah ini agak sedikit bergeser nih kurang pas kurang pas ini coba kita cungkil coba kita cungkil dirapihkan kembali nah sedikit geser ya oke ini sudah pas sudah benar-benar pas nah ini belum masuk nih yang pojokan sebelah sini sudah masuk semua oke sudah masuk semua kunciannya kita pasang bautnya yang tadi bintang 6 jadi dia nyangkut ke tikon ini nyangkut ke casing nah seperti itu ini juga sona nyangkut ke tikon yang panjangnya nyangkut ke casing oke tikonnya sudah terpasang rapih kita pasangkan kembali speakernya oke berarti berarti abone buku aku 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 speaker nya sudah dipasang baut-bautnya sudah kita pasang semua sudah dikencengin tinggal kita pasang back cover nya nah ini power cord nya juga sudah dibaut ke back cover ya sudah dikencengin juga kita pasangin lagi back cover nya jangan lupa power cord nya disambungin lagi ya ke soket nya oke oke sudah selesai tinggal kita tes tinggal kita tes tv nya sudah bisa nyalaka kalau ini tadi baut-baut backlight ya jadi backlight nya kita pake double tip jadi bautnya gak kepake colokin ke listrik nah lampu standby nya udah nyala kita tekan tombol on off nya kurang kenceng oh iya kurang kenceng nah itu dia udah nyala tv nya nah nah sudah nyala oke jadi polytron LED 24 inch masalahnya di backlight jadi ada suara gak ada gambarnya ternyata masalahnya ada di backlight nya ya sudah kita ganti backlight nya dan kembali menyala tinggal kita tes pakai HDMI atau kita sambungkan ke konektor antena ya kita coba tes ke HDMI dulu ya nah ini hasilnya setelah saya sambungkan ke VGA dari CPU jadi sudah normal ya TV nya oke tinggal kita hubungi aja user nya untuk segera diambil unit nya sekian dulu untuk video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih